Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik ini informasi terkait tenaga kerja ya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul bapenas kaget Hai tukang las proyek kereta cepat ternyata didatangkan dari Cina Hai tidak bisa dipungkiri mega proyek kereta cepat Jakarta Bandung menggunakan tenaga kerja asing atau TKA yang mayoritas dari Cina menariknya ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA Cina Hai hal itu diungkapkan oleh deputi kependudukan dan ketenaga kerjaan bapenas Pungki Sumadi dia mengakui pada saat melakukan keunjungan kerja ke proyek kereta cepat Jakarta Bandung ditemukan tukang las yang merupakan TKA Cina Hai contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk derail itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan ungkapnya dalam rapat panjang pengawasan penanganan tenaga kerja asing dengan Komisi 9 DPR RI selasa 8 Poplari 2022 Hai Pungki mengaku pihaknya awalnya kaget melihat hal itu namun setelah berdiklusi ternyata ada alasan yang tertentu mengapa proyek kereta cepat Jakarta Bandung harus menggunakan TKA Cina hanya untuk posisi tukang las Hai setelah kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi baik tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu belum mampu diproduksi oleh segera kata stil misalnya panjangnya pun satu batang sekitar 50 meter yang kita pun belum pernah bisa membuatnya terangnya dengan kualitas rel yang sangat tinggi dibutuhkan teknik pengalasan dan alat las yang juga berkualitas tinggi itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek kereta cepat Jakarta Bandung menggunakan TKA Cina Hai itu membutuhkan teknik pengalasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang kita belum memiliki tuturnya hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya amat teknis tetapi kita boleh memiliki kapasitas itu tambahnya Hai sebelumnya diberitakan Direktur utama KCIC Diana Selamet menjelaskan memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih banyak sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dari awal di dalam proses perencanaan memang diharapkan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi terkait teknologi kereta cepat perbandingan tenaga asing dibanding tenaga lokal 1 berbanding empat terangnya dalam RDP dengan komisi 5 Senin 7 peperari 2022 namun seiring berjalannya waktu saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang tadinya satu berbanding empat menjadi satu berbanding tujuh Hai terdiri dari tenaga kerja asing sebanyak 2010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 orang dengan total pekerja 15.487 orang nah itulah informasi sahabatku yang berkembang ya terkait makanya saya bilang Oh male asing lagi apakah yang dikatakan Mbak Penas ini benar apakah di negara kita tidak ada yang bisa mengerjakan gas yang berteknologi tinggi ini apakah sudah diumumkan ke publik hai 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 ya kalau memang belum ada tenaga ahli last berteknologi tinggi seperti ini di Indonesia oke lah mungkin bisa kita terima namun timbul pertanyaan Hai apakah sudah diseleksi diumumkan di Hai seluruh rakyat Indonesia bahwa memang seluruh rakyat Indonesia yang yang banyak ini belum ada yang mampu apakah sudah diumumkan apa belum Hai 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 karena Hai bisa jadi Hai banyak tenaga kerja di Indonesia yang bisa ngelas teknologi tinggi buktinya mereka ada yang kerja di luar negeri apakah ini sudah diumumkan apa belum kalau belum berarti ini cuma alasan doang itu yang pertama yang kedua kami sebagai rakyat Indonesia sebagai warga negara Indonesia bertanya berapa gaji mereka yang ngelas itu apakah selepel dengan yang ngelas kalau orang Indonesia ngelas apakah dengan pekerjaan yang selepel apakah gajinya sama atau tenaga kerja asing lebih tinggi karena sering viral di media sosial bahwa gaji tenaga kerja asing dengan posisi yang selepel katanya gajinya lebih besar ini pertanyaan dari saya sempat berpikir ya apakah sudah diumumkan kalau belum diumumkan di cek dululah ya karena saya masih meyakini dan berpikir ya tidak sedikit warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan kalian di atas rata-rata termasuk ngelas begini ini kawan ya ini rakyat butuh jawaban pertanyaannya simple apakah sudah diumumkan di negeri ini apakah ada yang bisa ngelas dengan teknologi tinggi ini atau belum ini yang kita butuh jawaban dari pemerintah mulai Bapenas ya kan kita belum pernah mendengar ada pengumuman seperti itu ini saja kawan ya mudah-mudahan ke depan tenaga kerja Indonesia untuk membangun negeri ini semakin mantap bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka enkari harga mati